Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, mendesak kepolisian menyelidiki pengeroyakan yang menewaskan supporter klub Persib, Riko Andrean. Ia berharap para pelaku dapat segera ditangkap. RK juga mengimbau agar peristiwa ini dapat menjadi pelajaran bagi para pendukung tim kesebelasan manapun. Dilaporkan kepolisian kan, karena ada postingan-postingan yang diduga pelakunya, sudah saya kirimkan ke polisi, mudah-mudahan secepatnya pelakunya dapat ditangkap dan kita berharap tidak terjadi lagi hal seperti ini, mudah-mudahan Riko ini yang terakhir. Sehingga harapannya Jack Mania dan Boboto bisa damai. Sebentar hingga Jumat siang, Polrestabes Bandung sudah memeriksa delapan saksi pengeroyakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu lalu. Polisi juga telah mengantongi video amatir rekaman pengeroyakan. Ya, kemarin kita bersama-sama melihat bukti petunjuk. Sehingga rekan-rekan dari Botoh kita harapkan membantu bisa mengidentifikasi para pelakunya. Penggeroyakan yang menewaskan Riko Andrean terjadi saat laga Persib kontra Persija. Riko yang pendukung Persib menjadi korban salah sasaran saat akan melerai penggeroyakan antar supporter. Riko yang tak menggunakan atriwit Persib menjadi bulan-bulanan para Boboto hingga terluka parah. Sempat dirawat intensif di rumah sakit Santo Yusuf, Riko akhirnya meninggal dunia kami siang. Jenazahnya dimakamkan di TPU Cikutra, Bandung. Saat masih koma, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sempat membesuk Riko. Tim Liputan melaporkan untuk NET.